PNI Angkatan Darat secara diam-diam telah berhasil mengembangkan sistem radar pengawasan surveillance radar untuk arhanut, artileri pertahanan udara yang canggih. Radar ini memiliki kemampuan membedakan mana pesawat musuh dan mana pesawat milik sendiri atau sekutu, identifikasi kawan atau lawan, identification friend or foe, di udara. Ini adalah langkah penting dalam modernisasi pertahanan udara Indonesia. Selamat datang buat kalian semua. Entah yang lagi nonton sambil sarapan, ngemil sore atau ngopi tengah malam, pokoknya tetap semangat ya. Hari ini kita bakal ngobrol bareng soal sesuatu yang jarang dibahas, tapi penting banget. Tenang, ini bukan bahas mantan yang udah bahagia duluan. Ini lebih serius, tapi tetap santai. Dan pastinya ada bumbu kocak ala bapak-bapak intel rumahan. Kita bakal kupas tuntas soal pertahanan negara kita yang kadang gak kelihatan, tapi justru jadi kunci. Radar. Jadi begini, kita ini selama ini sering banget heboh kalau Indonesia belijat tempur, rudal atau kapal selam. Pokoknya kalau ada alutsista yang bisa boom, langsung viral. Padahal, pertahanan negara itu gak cuma soal serang menyerang doang loh, tapi juga soal mendeteksi sebelum diserang. Nah, disinilah pentingnya radar. Radar ini ibarat CCTV-nya langit. Tanpa radar, kita ibarat jaga rumah gede banget, tapi gak pasang kamera sama sekali. Kalau ada maling lewat bawa pesawat, kita cuma bisa ngelus dada sambil berharap dia sopan ngetok pintu dulu. Untungnya, pemerintahan Indonesia gak tidur teman-teman. Beberapa tahun belakangan ini, pengadaan radar mulai jadi prioritas. Salah satunya, kita kerjasama dengan Thales, perusahaan asal Perancis, buat beli radar Ground Control Interception, GM-403. Bukan cuma beli loh ya, tapi sekalian kita minta ilmu cara bikinannya. Total ada 13 radar GM-403 yang bakal kita terima. Kontraknya ditandatangani tanggal 20 April 2022, dan akan dikirimkan dalam waktu 48 bulan. Nah, kalau dihitung, itu berarti tahun 2026 nanti, kita sudah bisa lihat hasilnya. Yang menarik, radar-radar ini bakal dipasang di titik-titik buta langit Indonesia. Kasau kita, Bapak Tony, bilang, Kedepan, gak ada lagi wilayah udara yang gelap. Jadi kalau ada pesawat gelap-gelapan, ketahuan semua. Tapi yang bikin kita bangga, bukan cuma beli aja. Indonesia, lewat PT. Lain Industri di Subang, itu loh, daerah yang terkenal sama Tahu Sumedangnya, akan merakit radar itu sendiri. Jadi ini bukan cuma transfer barang, tapi transfer teknologi. Kita gak cuma dikasih ikan, tapi juga dikasih pancing dan diajari cara mancingnya. Dan, eh ini belum selesai. Satu lagi, kabar yang bikin kita boleh bangga sambil muwek nasionalis. TNI AD ternyata bikin radar sendiri loh. Radar Surveillance Arhanud namanya. Bukan radar sembarangan. Radar ini bisa bedain mana pesawat kawan dan mana musuh. Jadi kalau ada pesawat lewat, radarnya bisa bilang, Tenang bos, itu Garuda kok. Atau, waspada, itu pesawat gak dikenal. Siap-siap. Canggihnya lagi, radar ini punya alat komunikasi langsung dari darat ke udara. Dan, sudah bisa deteksi pesawat tempur, pesawat sipil, sampai helikopter. Jadi kayak kombinasi antara CCTV, walkie-talkie, dan Google Maps, tapi buat langit. Dan, yang paling keren, radar buatan TNI AD ini punya tingkat komponen dalam negeri, TKDN, di atas 60%. Artinya, lebih dari separoh komponennya buatan dalam negeri. Ini loh yang bikin kepala laboratorium di Slit Bank AD, Kolonel Saptarendra, merasa bangga bukan main. Beliau bilang, harapannya radar buatan anak bangsa ini bisa dipakai beneran sama TNI. Bukan cuma buat pajangan atau prototipe. Nah, teman-teman, coba bayangin. Indonesia bukan cuma beli, tapi juga bikin. Dulu kita cuma pelangan, sekarang kita mulai buka lapak. Dari negara konsumen, kita pelan-pelan jadi produsen. Bayangkan, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, seluruh langit Nusantara nanti bakal dipayungi jaringan radar yang saling terhubung. Ini bukan cuma soal teknologi, teman-teman. Tapi ini soal martabat bangsa, soal bagaimana Indonesia bisa bilang ke dunia, langit kami, urusan kami. Dan tau gak, ada satu hal lagi yang kadang bikin kita senyum kecut. Dulu, kalau negara lain bikin radar, kita cuma bisa nonton di Youtube atau baca di koran. Sekarang, kita bukan cuma nonton, kita ikut main. Bahkan ikut rakit, ikut tes, ikut validasi. PT LEN dan TNI AD itu ibarat superhero lokal yang diam-diam bangun markas teknologi sendiri di dalam negeri, tanpa perlu efek CGI. Eh, dan jangan kira proses ini mudah ya. Ngebangun radar itu bukan kayak rakit Lego. Ini penuh dengan perhitungan rumit, pengujian yang detail, dan teknologi tingkat tinggi. Tapi nyatanya para insinyur kita berhasil menaklukkan semua itu. Dan yang lebih keren, mereka bisa menciptakan radar yang punya IFF, alias Identification Friend or Foe. Jadi kalau ada pesawat asing masuk wilayah kita, radarnya bisa langsung mikir, ini tamu atau tampar? Ngomong-ngomong soal radar arhanut buatan TNI AD, fungsi Ground-to-Air Communication itu bukan kaleng-kaleng. Ini artinya pos pengendali di darat bisa langsung ngobrol sama pesawat di udara. Bukan curhat ya, tapi komunikasi strategis. Kalau situasi genting, nggak perlu panik, langsung komunikasi, langsung tindakan. Ini bukan cuma hemat waktu, tapi bisa menyelamatkan nyawa dan menjaga kedaulatan bangsa. Dan kalau kita balik lagi ke sisi ekonominya, dengan TKDN di atas 60%, artinya apa? Artinya duit negara yang kita keluarin itu banyak balik ke dalam negeri. Kita bisa kasih kerjaan ke teknisi lokal, injenir lokal, bahkan anak STM yang jago utak-atik komponen. Ini efek dominonya luar biasa. Industri lokal tumbuh, anak muda dapat inspirasi, dan negara kita makin berdiri di atas kaki sendiri. Coba bayangkan kalau program radar ini terus dikembangkan. Kita nggak perlu lagi tunggu negara lain ngasih alat. Bahkan ke depan bukan tidak mungkin Indonesia yang ekspor radar ke negara lain. Kita yang jadi panutan di Asia Tenggara. Bukan cuma kuat secara militer, tapi juga mandiri secara teknologi. Dan itu adalah salah satu bentuk kemerdekaan sejati. Sekarang mari kita bahas penempatan radar. Radar-radar canggih yang tadi kita omongin itu, baik buatan Thales Perancis maupun buatan dalam negeri kayak radar Arhanot, nggak asal ditaro lho. Ini bukan kayak pasang wifi di rumah yang penting sinyal full buat main game. Penempatan radar militer itu hasil kalkulasi strategis tingkat tinggi. Karena fungsinya adalah mendeteksi segala potensi ancaman dari udara, maka mereka harus dipasang di titik-titik yang rawan, dan selama ini jadi blind spot. Nah pertanyaannya, wilayah mana aja yang selama ini jadi titik buta? Nah, jawabannya adalah daerah-daerah perbatasan. Misalnya di kawasan utara Natuna, perairan Ambalat di Kalimantan, hingga wilayah udara di Papua yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Disitulah radar kita akan berjaga. Karena jujur ya, kalau ada pesawat asing iseng masuk wilayah kita, terus kita nggak tahu, itu rasanya kayak ada orang masuk rumah, duduk di ruang tamu, minum teh, terus kita baru sadar pas dia udah pergi dan nulis review di Google Maps, rumahnya enak, nggak ada alarm. Makanya, radar itu penting banget. Tapi bukan cuma radar untuk militer aja yang harus kita bangun. Bayangin, kalau teknologi radar bisa juga dimanfaatkan untuk kepentingan sipil, kayak navigasi penerbangan sipil, pemantauan cuaca ekstrim, bahkan pemantauan bencana alam. Kita bisa dapat peringatan dini buat banjir bandang, awan panas, atau angin topan. Bayangkan, satu alat tapi punya banyak fungsi, seperti rice cooker, bisa masak nasi, kukus, bahkan bikin brownies. Hmm, dan yang lebih menarik lagi, pengembangan radar ini juga membuka peluang kerjasama antar lembaga. Misalnya, TNI kerjasama dengan BMKG, lapan, atau bahkan pergeruan tinggi. Kita bisa bayangkan laboratorium-laboratorium kampus mulai rame, bukan karena ngerjain skripsi last minute, tapi karena mereka lagi kembangkan modul radar sendiri. Misalnya, radar buatan anak bangsa bisa kita pasang di pulau-pulau terluar seperti pulau Myangas, Rote, atau Leti. Ini pulau-pulau yang seringkali dianggap terpencil, tapi justru jadi kunci pertahanan dan pemantauan maritim dan udara. Dengan radar, pulau-pulau itu bukan cuma jadi titik pengamatan, tapi bisa jadi mata elang Indonesia di ujung-ujung Nusantara. Dan jangan lupa, teknologi radar ini juga bisa jadi aset diplomasi. Loh, kok bisa? Gini, kalau radar kita canggih dan akurat, negara tetangga juga bisa manfaatin data kita dalam situasi darurat, misalnya pesawat mereka hilang kontak di wilayah sekitar Indonesia. Kita bisa bantu, dan itu bikin Indonesia dihormati. Bukan karena galak, tapi karena berguna. Ibarat tetangga yang punya CCTV menghadap jalan, terus kalau motor orang hilang, kita bisa bantu cari rekamannya. Hormatnya beda, bos. Thanks banget buat yang udah nonton sampe abis. Kalau suka, ya di-like aja. Kalau merasa cocok, langsung subscribe. Dan kalau jempol udah gatel pengen ngetik, antem aja tuh kolom komentar. Mau debat? Boleh. Mau bercanda? Gas! Yang bendik sopan! Sub indo by broth3rmax